Itu tuh kita lagi ngerjain dulu ya. Albu seperti seharusnya kalau nggak salah, waktu itu. Kalau dari prospektif kita sebagai emosisi, hidup ini panjang terus. Gak ada akhirnya gitu. Gak ada akhirnya, kalau bisa selama-lamanya. Selama-lamanya gitu. Padahal sebenarnya, sorry Bapak, padahal nyawa beatnya Noah tuh ada di Reza. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Gratis. Semoga hidup Anda tambah berkah. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jak, apa kabar Jak? Kabar baik. Udah lama banget kita nggak ketemu. Aduh, kalau nggak dipaksain, kita selesorain. Terakhir ketemu, pas belum hijrah, masih di Noah. Masih di Noah. Masih di Noah ya? Kelibata. Iya di Kelibata. Ya Jak, kita sekarang lagi ada di El Hotel Royal, Bandung di Jalan Merdeka. Ini tempat yang sangat bersahabat sama kita. Akhirnya kita dikasih tempat di sini. Terus kita juga di support juga. Ini ada teman sama Smash Burger. Smash. Ini Reza ternyata sekarang udah vegetarian. Jadi udah nggak makan daging. Tapi ikan, telur, masih susu. Susu masih vegetarian berarti. Belum vegan ya? Belum. Lebih berat lagi tuh. Ya, waktu itu kan dulu gue inget. Satu waktu seorang Reza kontak gue. Iya. Tahun berapa itu ya? Sekitar. 2016. 2015, 2016. 2015 gue cabut. 2015 ya, sekitar 2015. Reza telpon. Terus, bang gue mau begini, mau begini, mau begini, mau begini. Itu udah cara yang paling bagus. Begini, begini itu maksudnya seorang Reza mau memutuskan hidup yang lebih lurus lagi waktu itu ya. Betul. Ada apa sih? Ada hasrat apa sih pada saat itu? Sehingga lo memutuskan itu, terus lo telpon, terus lo akhirnya hijrah. Itu tuh sebenernya kejadian tuh 2010. 2010-2011 pada saat noahnya vakum. Pada saat noah vakum ya? Noah vakum tuh, waktu itu ada kasus Ariel tuh. Tahun segitu. Itu tuh kita ada lagi ngerjain dulu ya, album seperti seharusnya kalau nggak salah tuh waktu itu. Oke. Tiba-tiba ada kasus itu aja, otomatis si bandnya vakum. Nah, vokalisnya nggak ada. Nah, kita sih buka proyekan masing-masing tuh. Lukman sama ngisi gitar yang dimana gitu. Dia ada pendabian juga tuh. Saya juga ada proyekan sama waktu itu sama label yang lain tuh. Sama label lain, oke. Iya. Uki juga, David juga. Oke, mencari arah masing-masing ya? Iya, mencari pegangan gitu ya. Mencari pegangan, iya. Nah, tiba-tiba ada orang yang berjubah-jubah datang ke rumah saya. Orang-orang berjubah datang ke rumah? Oke. Ingat saya waktu itu Abel. Oh, Abel. 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 Lukman. Ternyata Lukman udah hijrah waktu itu. Lukman sudah hijrah? Iya, Lukman duluan. Iya, betul. Ah, Lukman duluan. Mungkin ditanya ini sahabat lagi orang-orangnya, Reza. Oke. Karena kalau di tour itu, saya sering berdua sama Lukman tuh kalau kemana. Jalan-jalan kemana tuh. Dia datang ke rumah saya sama Diri waktu itu. Sama Diri Sulaiman, ya sahabat gue juga itu. Ngobrol panjang lebar, ngobrol panjang lebar, akhirnya tertarik dengan obrolan itu. Oke. Apa yang bikin lo tertarik? Dia kan ngobrolnya itu lebih ke ini, masalah hidup. Masalah hidup, ya. Kalau dari prospektif kita sebagai musisi, hidup ini panjang terus. Iya. Nggak ada akhirnya gitu. Nggak ada akhirnya. Dan... Kalau bisa selama-lamanya. Nah, selama-lamanya gitu. Kan nggak ada batas di mana kita harus hadapi hari tua. Itu kan musisi begitu prospektif. Iya. Nah, kalau dia itu ngobrolnya beda dari itu, jalannya itu. Tapi tidak ada hubungan dengan agama segala. Nggak ada. Ngobrol itu... Tapi bisa dia ngobrolin, ngarahin... Ngarahin orang ke... Back to... Aslinya dia itu harus seperti apa, harus seperti apa. Dia bisa ngomong itu. Iya. Nah, Luqman Doan bisa ngomong juga waktu itu. Iya. Nah, ini mereka punya lah program waktu itu ya. Yang namanya 72 jam itu apa, tiga harian gitu. Nah, saya belum mau ikut tuh. Tapi karena waktu itu si Luqman Doan, ya ikut aja coba. Nah, setelah ikut, keluar dari situ tetap berubah tuh. Berubah, udah mulai tuh. Yang kesibukan di studio, udah enggak, tiba-tiba putus aja. Oke. Udah sibuk di situ waktu itu. Waktu itu saya sempat dibawa ke Jakarta, ketemu sama Haji Maimun. Ketemu sama Haji Maimun? Di India juga ketemu sama beliau. Oh iya. Saya empat bulan itu keluar dari NOA, ketemu. Dia lagi mas Turoko, nggak salah. Waktu itu. Siapa? Haji Maimun. Nah, ngobrol panjang lebar nama dia dari sini. Akhirnya udah. Makin kebuka tuh. Pandangan saya tentang berhadap agama ini, makin kebuka. Makin nerima sebenarnya ya. Oke. 2012, Aril keluar. Oke. Nah, keluar. Mulai tuh. Bikin yang gede-gedean. Tadinya saya udah nggak mau ikut, Bang. Kan lagi keluar 40 hari tuh. Udah mulai ya? Udah mulai ikut program. Udah mulai ketagihan tuh. Oke. Lukman nyusul ke Subang. Ke Lembang. Dia bilang, ya ini Ben udah mulai. Saya bilang, man duluan aja nanti aja gitu. Apa kalau kata orang ngejoss gitu ya? Ngejoss. Iya. Iya. Seingkat cerita, Lukman jam 2 subuh tuh ke Lembang. Ke Subang. Ke Dalam. Ngesulin. Dibilang, ya nggak bisa. Dia bilang, kamu ini mesti ada kontrak. Dia bilang gitu. Oke. Saya bilang, udah nanti lanjutin aja gitu. Nah itu tuh titik. Dari situ tuh titiknya. Titik pengenalan agama itu dari situ sebenernya. Noah. Padahal sebenernya. Sorry Bapak. Padahal nyawa beatnya Noah tuh ada di Reza. Sebenernya nggak juga, Bang. Hah? Oke. Lanjut, lanjut. Nah. Udah. Singkat cerita, ngobrol lah berdua sama Lukman. Karena kan kalau dari segi pertemaran itu saya biasanya suka mintanasia sama Lukman. Ya. Ya. Suka mintanasia yang buruk-buruk juga dari Lukman juga gitu. Nah. Seingkat cerita, udah saya ke Jakarta. Oke. Beras 40 hari saya ke Jakarta. Kita sempat jalan tuh. Sepuluh kota. Sepuluh kota itu vokalsnya ganti-ganti. Ada almarhum Glenn. Oh iya pernah itu. Ada Kika. Ya ada. Padli, Paddi. Padli, Paddi juga. Beras itu udah. Mulai alih, aril keluar itu udah. Terjun lagi tuh. 2012 berarti ya. Ganti nama Noah. Ganti nama Noah. Ganti nama Noah. Terus. Mulai dari proses sampai ke tour tuh. Di tengah perjalanan. Itu kalau gak salah lagi dimana. Oh Mbak ini. Dari Balikpapan mau ke Bali. Oke. Sama ada satu rokok lagi. Yang bawa kita. Oke. Ada ya. Tiba-tiba tuh. Saya bilang. Saya kayak pengen kembali ke masa yang itu. Ya. Ke masa yang lama. Ya. Yang teman-teman saya dulu. Bersama-sama jamaah ini. Iya. Bersama jamaah itu. Sebenarnya ada satu titik yang dimana. Kliknya saya gak dapat Bang. Kliknya ini, ini. Di sini. Ya. Apa tuh? Rasa apa tuh? Dulu tuh. Sebelum saya hijrah tuh. Yang 2010 tuh. Itu tuh. Enak terus tuh. Apa ini kali ya? Nah. Begitu saya balik lagi ke tempat yang. Kayak Noah gitu. Saya main lagi gitu. Semuanya ada loh Bang. Tapi ini tuh kosong gitu ya. Apa ya? Apa itu? Saya gak bisa. Kalau saya bilang itu feel ya. Feel itu apa? Tapi tetap saya bawa enjoy. Karena saya gak mau. Maksudnya ini cuman ini kali. Tapi gak bisa ya. Saya pingin kangen rasa yang lama itu gitu. Saya bilang. Aduh ini. Akhirnya saya terus terus. Tapi saya paksain terus tuh. Sampai puncaknya di 2015. Oke. 2015 tuh. Pas di Bali. Bali ya saya bilang. Udahlah. Saya bingung. Bagaimana cara ngomong sama anak-anak nih. Lo udah mula memutuk. Pengen memutuskan untuk. Udah. Saya mau. Kakak. Tapi kan. Saya gak mau caranya yang berantakan. Ya. Tapi gak bisa. Kecuali dengan cara itu gitu. Ya. Karena. Yang satu sisi lain itu. Aduh saya bilang. Ini bagaimana caranya. Dia lagi. Sibuk-sibuk promo. Mau naik ke. Kita lagi ngerjain yang. Yang. Yang seperti kemarin itu. Ya. Saya. Pura-pura fokus aja. Tapi sebenernya saya udah gak fokus bang. Oke. Nah. Udah gitu lulus terus. Akhirnya saya dapet titik Benyo. Lewat. Manager tuh. Benyo. Nah. Celahnya dari Benyo lah. Ya. Tapi memang itu. Memang. Good manager. Jadi. Dia bisa menengah. Di antara anak-anak dan bos gitu. Ya. Ya. Jadi saya ikutin dia kemana gitu. Akhirnya Benyo lah yang menjelasin. Ke anak-anak saya dapet dari situ tuh. Kalau saya menjelasin. Kalau ngomong ke mereka. Aduh. Itu. Ada yang bilang lah. Dia bilang. Bisa kali. Maksudnya hijrah main-main. Memang bisa. Apa yang gak bisa. Terus. Dia bilang. Kan gak mengganggu. Memang iya bener. Bener. Cuman. Saya butuh privasi. Ya. Untuk fokus. Di fokus di situ. Untuk fokus di situ. Terus kedua. Jenuh. Jenuh ya. Jenuh. Jenuh. Tur itu menjenuh kan loh. Oh iya. Karena rutinitas kan. Kita mulai rutinitas. Ya Allah. Ya Rabbi Karim. Maksudnya saya dulu pernah rasain. Zaman Peter Pan tuh. Jenuh tuh. Tapi karena gak ada hiburan. Yang lain hiburannya ya. Akhirnya udah lah. Tapi dipaksa di hilang lah. Saya bilang mungkin. Dengan nama baru. Kita bisa. Lebih enak lagi. Fresh kali. Tahu-taunya saya juga. Mentok juga. Mentok juga. Saya bilang. Ini masa iya. Saya bilang kayaknya udah lah. Lebih lama itu. Hampir setahun. Saya pikirin dulu. Bagaimana nih. Maksudnya. Ngomong ke anak-anak. Terus. Nanti perjalanan pisahnya. Bagaimana nih ya. Maksudnya saya kalau hijrah. Harus apa gitu. Masih bilang. Sorry. Pada saat itu. Lo udah sempet telepon gue waktu itu. Sudah ya. Tidak. Waktu kita ketemu itu. Itu udah ngancang-ancang itu Bang. Oh udah ya. Di Kalibata. Ya. Sudah itu. Makanya saya kalau di Jakarta. Ada waktu seminggu tuh. Saya bawa jalan tuh. Keluar. Saya gak mau ke. Ngediem di. Tone house. Atau di. Studio. Jalan aja. Oke. Biar masih. Biar gak jenuh gitu. Nah tiba-tiba akhirnya. Ariel ngerti. Tau lah. Ariel semua teman-teman juga. Iya. Tau. Lewat mediasinya Benyo. Oke. Nah. Apa yang gue tanya. Kan banyak juga kan. Ada teman-teman hijrah. Kalau ditanya. Gue udah hijrah apa belum. Gue. Gue sedang belajar hijrah. Betul. Gue udah beriman apa belum. Gue juga sedang belajar beriman. Betul. Betul. Kalau dibilang musik. Kalau orang hijrah tuh. Harus berhenti musik. Atau enggak. Nah itu. Bentar pandangannya. Reza seperti apa. Saya pernah ngobrol. Sama beberapa ulama lah ya. Tentang. Tentang pandangan musik. Maksudnya. Sama. Jadi. Ada dua yang. Ada dua ulama. Yang berpendapat. Kalau musik enggak haram. Dan musik haram. Ya. Bahkan saya pernah ke India tuh. Mereka kan Hanafi tuh. Hanafi iya. Hanafi. Hanafi tuh lebih. Mazhab Hanafi. Lebih apa lagi. Mereka tuh gak mau kalau di foto tuh. Hmm. Jadi saya bukan. Saya hampir. Dua bulan di India tuh. India hampir ke Pakistan. Ya. Foto yang mereka mau. Haram 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 foto. Iya. Di Indonesia kan enggak kayak gitu. Enggak ada gitu. Musik oke ya. Sepakat mungkin yang lain bilang. Oh iya haram oke. Apalagi musik berarti. Foto aja sama mereka haram. Apalagi musik ya. Nah. Mereka kan kuburannya enggak ada namanya tuh. Ya. Ya jadi batu doang. Cuma sebagai simbolis. Seperti di Saudi ya. Ah gitu. Kayak baki itu. Iya dibaki. Makam baki. Tapi saya tanya semua itu. Ini kenapa. 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 Karena ya waktu itu kita. Nyantri waktu itu ya. Lagi nyantri. Nah. Jadi sebenarnya gini. Ulama yang membolehkan. Musik bisa. Itu kan mereka kan lebih ke sifat. Kalau saya. Ini saya yang maksudnya. Kita ini belajar bang ya. Iya. Maksudnya saya cuman ikut. Yang ini. Itu lebih ke sifatnya. Lebih ke. Alat musiknya. Ya kayak gini nih. Thumbsilnya gini. Pisau. Ini kalau jatuhnya kalau di emah emah jadi. Iris tomat gitu. Iris tomat. Iris bawang. Iris bawang. Iris buncis. Alki buncis. Tapi kalau pisau ini jatuhnya ke. Orang jalanan jadi apa nih. Orang jalanan yang punya niat. Nah jadi jahat kan. Jadi jahat kan. Berarti kan kalau menurut mereka yang saya tanya. Saya nggak. Dia ini sifatnya lebih ke. Lebih ke. Jadi. Orangnya yang memainkannya. Tergantung orangnya. Berarti. Tergantung orangnya. Musiknya nggak. Betul. Kalau menurut mereka yang saya tanya gitu. Betul. Dan saya tidak menyalahkan duduknya. Silahkan maksudnya. Yang itu bilang haram. Yang ini bilang tidak. Buat saya tidak masalah. Maksudnya. Sebenarnya. Untuk. Itu sebenarnya konsumsi pribadi. Bener nggak sih bang? Iya. Jadi kalau memanya saya oke. Saya yang orang. Yang masih main musik. Oke. Saya dulu pernah bilang. Itu ada di podcast. Saya bilang. Dia tanya masalah saya sama Uki. Saya cuma bilang. Uki udah amal. Saya belum. Iya. Iya. Kalau Uki udah amal. Dia tinggal. Dia tinggal musiknya. Saya belum amal berarti. Iya. Karena. Saya butuh itu. Buat. Deketin teman-teman saya yang. Yang pengen hijrah gitu. Kadang-kadang begini loh bang. Ada satu. Satu. Sudut lain nih. Ini. Apa. Kita ini pingin. Ada satu gini. Ada contoh satu teman gini. Dia pingin hijrah. Nah. Kita deketin. Sementara dia ini masih. Ben. Atau dia kerja di bank gitu ya. Ben. Tapi dia pingin hijrah gitu. Sama saya dia deketin. Ngobrol panjang lebar. Kalau dia fatal. Dia bisa jadi langsung tinggalin tuh. Iya. Sementara. Satu. Anak istrinya bagaimana tuh. Iya. Nah. Dia bukan seorang wali yang langsung minta langsung. Langsung ada. Betul. Kan gak mungkin seperti itu kan. Iya. Nah. Perlu pendekatan begitu masuk. Ya pelan-pelan nanti. Agama itu sendiri yang kasih masuk sama dia. Iya. Bukan kita gitu. Ada lagi yang paling parah tuh. Bank. Aduh saya tuh lebih bingung lagi. Saya kan ketemu. Kalau kita ini kan. Tablik ini kan ketemu. Masuk ke orang-orang itu yang. Yang kadang-kadang ekstrim gitu. Iya. Yang dia preman lah. Yang dia kerjanya apa. Tapi kan kita ini masuk harus lembut gitu. Maksudnya harus. Betul. Hikmah. Harus hikmah gitu. Gak bisa yang main papas kira-kira. Iya gak bisa gitu. Yang ada kabur mereka. Oh kabur. Iya. Malah. Dia akan menjelekan balik tuh. Iya pasti. Gak bisa. Berarti saya gak bisa hijri. Padahal sebenarnya bisa. Betul. Kalau kita bisa ambil hatinya gitu. Ngobrol gitu. Nah. Musik itu saya masih. Kenapa saya bilang. Saya masih perlu deketin teman-teman saya dengan musik. Karena ada bilang begini. Kalau saya hijri saya gak bisa main musik dong. Terus. Anak istri makan pakai apa ya. Saya mau jawab apa kalau begitu. Iya. Bingung dong bang. Betul. Saya bilang udah. Saya bilang kalau kamu sholat sholat aja. Tapi boleh main-main udah. Gak masalah kali. Iya. Itu mah urusan kamu sama yang di atas. Betul. Kamu niatnya ibadah jadi musik itu. Betul. Terserah balik lagi. Betul. Betul. Gak bisa karena. Gak bisa karena. Mau di. Gak bisa. Mereka akan nyerang balik. Maksudnya. Wah. Sampai mati dia tidak akan menengah ala agama dong. Bener. Bener. Kalau kita tidak hikmah nyampainya. Betul. Nah makanya begitu itu biasanya saya sama. Teman-teman di sini masuk. Itu masuk ke. Apa. Apa nih. Kayak program gitu bang ya. Ya program ya. Masuk ke. Pemukiman masyarakat. Bahkan. Kebun Waru. Kan ada beberapa jemaah yang. Disuruhi di situ tiap hari Jumat tuh. Di Kebun Waru. Lapas ya. Lapas ya. Kan kasihan orang-orang yang begitu itu kan. Mereka tuh bukan butuh cuma materinya aja. Tapi mereka butuh. Ruhaniya gitu. Betul. Iya. Walaupun mereka berat untuk sholat gitu. Dia butuh sentuhan rohani itu kan. Betul. Kalau kita nggak sampein maksudnya. Ya. Sekedar sharing nomor cerita. Betul. Kita harus. Kita harus sampaikan. Iya. Nggak bisa. Nah tapi nih. Kalau kita bicara musik. Lu setuju nggak sama. Sama pandangan gue gitu. Kita ini kan manusia. Punya kecenderungan. 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 Menyukai sesuatu. Atau. Tidak menyukai sesuatu. Misalkan ada orang yang. Dari lahirnya. Dia nggak suka sama susu. Betul. Atau ada orang yang. Justru dari lahirnya. Dia suka sama. Sama makanan yang manis-manis. Begitupun dengan musik. Betul. Pastinya kan kita punya kesamaan. Betul. Story kan. Betul. Pada saat. Pertama kali kita didengarkan musik. Mungkin kita. Wah. Joget-joget kayak apa tau ya. Betul. Itu kan sebenarnya. Semuanya kan. Bukan kita. Bukan pilih. Bukan kita yang mau milih. Betul. Itu. Allah sendiri. Allah sendiri yang takdir. Takdir kan. Nih. Sehingga kita punya kecenderungan. Betul. Betul. Sekarang kan tinggal bagaimana kita mensikapi. Ini semuanya. Betul. Dengan. Cara bijak dan hikmah. Betul. 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 Saya agak ini sedikit nih. Kayak. Ada yang nanya nih. Kayak teman-teman saya. Masalah oke kan. Kasian kan. Ini dia teman saya juga masalahnya. Iya. Saya bilang begini. Saya ingin solusi begini. Jangan. Memandang orang. Menjudge orang terlalu cepat. Saya bilang. Ya. Karena. Yang salah itu biasanya kita. Tidak. Baca. Baca. Kan. Bahasa begini. Semua agama. Suruh. Suruh. Baca kitabnya. Betul. Di kita ini kan. Kalau nggak. Kalau nggak baca. Ngebleng. Akhirnya ngujet orang. Ikro. Makanya. Ya. Kita suruh ikro. Kita suruh baca. Jadi kalau kalian baca. Kalian tahu apa yang dibicarakan. Maksudnya. Biar lah. Kalau dia. Biarin aja. Kalau yang lain juga. Masih ini. Ya udah. Gak masalah. Masalah juga. Cuman ada yang ya. Namanya Indonesia ini bang. Ribut bawahnya. Dikit-dikit bawahnya ribut. Dikit-dikit bawahnya ribut. Senang. Senang. Apa. Bersilang pendapat. Ya. Itu tuh. Tidak penting juga. Buat apa sih sebenarnya. Apalagi di kita. Di pengajian kita kan. Tidak ada. Tidak ada. Karena tidak di. Itu kan apa namanya. Hal-hal yang hilafiyah. Ya hilafiyah. Kita harus. Musik. Ribalah. Apalah kan itu. Kita tinggalin gitu. Hal-hal yang bisa menimbulkan. Tidak bicarakan. Itu berdebatan. Betul. Nanti. Biar agama yang memahamkan gitu. Mereka sendiri kan. Yang. Oh iya ini salah apa enggak ya. Terserah gitu. Maksudnya. Kasih pemahaman agama. Mereka baca. Oh iya. Benar ini salah. Ya udah. Iya kan. Kalau itu yang udah digas duluan tuh. Wah. Boam. Bisa kacau. Iya bener. Sementara kan mereka yang. Pekerjaan musik itu. Iya. Apa-apa lahir dari musik. Bapak ibunya pemusik. Boro-boro kalau dia mengenal agama apa enggak. Belum tahu kan kita. Maksudnya terus kita nyerang di situ. Wah. Bisa kacau. Betul. Nah kayak sampai sekarang. Reza kan udah hijrah. Tapi semua orang kenal Reza, Reza Noah. Tetap. Itu saya harus tinggalkan itu bang. Tapi itu. Di mata masyarakat itu melekat. Nah. Saya susah sekali meninggalkan itu. Nah. Lo berawal dari terang musisi. Yang boleh dibilang mencari nafkah dari musik. Betul. Nah. Sekarang setelah itu. Setelah masa. Menjadi musisi itu. Sekarang. Apa yang lo lagi jalanin. Dalam rangka lo mencari nafkah untuk keluarga. Sekarang ini. Sekarang ini. Saya di bisnis clothingan. Clothingan. Jadi satu yang. Buat. Hijab. Buat cowok itu gamis gitu. Gamis. Satu lagi yang. Lebih ke streetwear. Streetwear. Lebih pakaian anak-anak. Gini-gini. Iya. Lebih ke santai gitu. Pakaian-pakaian gaul ya. Pakaian gaul gitu anak muda. Hijrah bukan harus. Enggak gaul ya. Harus gaul. Ya harus gaul. Maksudnya biar orang. Maksudnya masih biar terlihat. Kece. Keren. Keren. Gitu. Itu aja. Tapi bisa kok. Masih begini. Brandnya apa? Lo bisa cerita juga sih di sini. Alkorni sama 40 days out. Ya. Oke. 40 days out lebih ke streetwear. 40 days out. 40 days out. Aku pernah denger deh. Nah itu. Dulu sering ke Jack lo tuh. Iya, iya, iya. 40 days out. Sama Alkorni. Alkorni lebih ke hijab tuh. Oke. Iya ke baju panjang. Biasanya ke jamaah. Biasanya pakai. Itu. Berjalan dengan baik. Iya Alhamdulillah ini udah berapa tahun. Sebenernya tuh. Kalau clothing itu. Udah lama. Cuman. Dipegang sama teman saya kan. Oke. Jadi saya cuman sebagai. Apa ya. Cuma owner aja. Tapi saya ga jalanin itu. Oke. Begitu saya hijrah. Saya jalanin. Tapi masih teman-teman juga yang jalanin. Maksudnya. Saya cuman. Karena saya sambil belajar itu bang. Oke. Karena sebenernya aslinya kan. Bukan bidang sebenernya. Cuman. Pelajaran-pelajaran. Akhirnya jadi tau. Akhirnya jadi tau ya. Maksudnya. Ini apa. Trend fashion sekarang. Trend fashion. Akhirnya mau ga mau. Mau ga mau tau. Jadi mempelajari juga ya. Betul. Sebenernya ga jauh dari musik kali. Fashion itu. Iyalah. Iya kan. Gak jauh-jauh dari musik. Style kan. Style. Gak jauh-jauh dari lifestyle. Bener. Nah. Ini. Tadi udah cerita. Nah kira-kira. Buat temen-temen di Ivan KTV. Lo ada pesen-pesen apa nih. Untuk temen-temen yang mungkin. Banyak. Gue rasa sih banyak temen-temen yang dalam hatinya pengen. Apa namanya. Rubah nasib. Kan ujung-ujungnya. Kita ini hidup yang satu yang kita cari. Bahagia. Betul. Bahagia. Bahagia yang gimana. Bahagia dunia akhirat. Betul. Bahagia di dunia. Di dunia cuma berapa tahun sih kita. Di akhirat. Kita akan selama-lamanya. Betul. Istilahnya sebenernya gini. Dunia dapat akhirat dapat kali ya. Nah. Jadi. Sebenernya dua dunia bisa. Dunia dapat akhirat dapat. Titiknya satu sih. Apalagi kalau ini kita bicara. Konteksnya kalau kita muslim kali. Iya. Sholat yang tinggal. Sholat yang tinggi. Karena. Bagaimana. Kita tahu yang ngasih rezeki. Kalau. Jadi kadang-kadang gini. Ini kita bicara konteks yang. Karena Bang Ivan ngomong lebih rekerana sini ya. Iya. Maksudnya gini. Kadang-kadang gini. Manusia gini. Mau terima mentahnya aja. Tapi tidak mau tahu siapa yang ngasih. Iya. Nah. Jadi. Dikasih fasilitas aja. Dia nggak tahu siapa yang ngasih fasilitas itu. Kalau dengan sholat. Itu pasti tahu. Maksud saya. Kalau kita sholat. Cuman sholat aja. Semua beres. Rezeki dapat. Akhiratnya juga dapat kan. Iya. Nah. Maka. Maka kalau ketika kalau kita. Kerjain sholat. Apapun diminta dikasih dong. Iya pasti. Nah. Mau usaha apa. Mau duit atau apa. Sekarang kalau kita mau doa. Mau kemana. Iya. Bingung kan. Makanya saya bilang titiknya sholat. Kalau kita sholat. Oke. Maksudnya lima waktu dikerjain. Oke. Ambil. Dunia dapat. Akhirat dapat. Akhirat. Nah. Itu yang. Saya rasain sekarang. Oke. Sepertinya dikabul. Bukan seperti dikabul. Kadang-kadang kita ini belum. Ada begini. Semua orang baru belajar yakin. Iya. Tapi. Allah kasih titik. Ini dari saya. Saya kalau minta apa-apa. Aduh saya lagi susah nih. Saya minta. Dia cari jalan keluarnya. Dapat. Iya. Tidak mungkin tidak. Orang lain dikasih apalagi kita gitu. Jadi titiknya itu. Jangan tinggalkan sholat. Akhirat dapat. Dunia dapat. Itu. Itu intinya. Itu poinnya. Lalu sini jangan. Jangan. Jangan patah semangat. Saya ini. Hijrah 2015 bang. Iya. Iya. Kalau dipikir itu ngelepas itu. Aduh. Nauzul Bilemenzali sebenarnya. Tapi. Karena kuat itunya. Iya. Saya mau dua tadi dapat. Agamanya dapat. Dunia juga dapat. Iya. Alhamdulillah. Tapi tolong doakan saya. Saya juga sebenarnya sudah memulaikan hijrah. Dari 2011. Sorry. 2010. Atau pengifang duluan daripada saya. Iya. 2010 saya. 2010. Dari Irfan. Iya. Dari Irfan pertama kali. Saya berada dalam. Satu. Eee. Ladang. Yang. Sebenarnya. Berat. Betul. Rasanya berat. Masih berada dalam situ. Tapi. Eee. Slankers ini banyak. Betul. Iya kan. Kalau misalkan. Tiba-tiba saya tinggalin. Saya kayaknya masih punya. Bang jolak moral. Betul. Untuk mengingatkan. Betul. Cocok. Makanya. Apalagi tambah. Apalagi tambah teman-teman slang sekarang. Waduh. Masya Allah. Luar biasa. Berubah semua. Wah berubah semua. Malah mungkin tingkat ketaatannya. Saya mungkin. Masih ada yang ngalahin. Mereka lebih berarti. Mereka lebih. Dan itu. Bersyukur gitu. Nah makanya. Dengan. Ini. Gue belajar. Sama Allah. Sama-sama. Saya itu juga. Apa. Banyak dapat. Dulu saya ketemu sama almar. Irfan. Sembiring. Irfan Sembiring. Irfan Rotor Sembiring. Jadi dia banyak cerita tuh. Masalah. Apalagi kita yang pemusik. Jadi ada. Satu kata bahasa. Yang dia. Sangat. Nejat sama kita gitu. Tapi satu bahasa lagi. Dia. Semangatin kita. Saya gak bisa bilang. Cuman. Dia bilang beginilah. Kita Nejat orang pendosa. Jadi kalau. Tidak dibarengan dengan ibadah. Dia bilang. Kalau mati jadi apa. Bener. Sementara kamu belum tahu. Untuk belajar yakin ini. Bukan. Kita ini bukan ulama yang. Sehari dua hari hijrah. Langsung yakin dengan. Tuhan gitu. Tidak bisa dia bilang begitu. Perlu proses untuk kesana. Kalau kamu ngambil tangka dari sekarang. Gak tahu matinya jadi apa itu. Waktu itu dia kan. Betul. Dia orang keras ya. Keras. Jadi memang sesuai dengan musiknya dia. Sesuai. Rotor gitu. Rotor. Iya dia sempat bilang. Saya masih ingat ya. Tapan itu. Dua ribu. Dua ribu. Bulan puasa. Pasti bulan empat bulan. Iya. Lagi ketemu dia. Jadi lagi. Lagi ke Bandung waktu itu. Oke. Ya Reza. Mudah-mudahan. Apa yang kita. Bicarakan nih. Hari ini. Bisa kasih inspirasi buat teman-teman di rumah. Amin. Bisa kasih. Pembuka cakrawala. Bagaimana. Kita mulai masuk ke dalam. Hidup yang lebih. Iya. Baik lagi. Iya betul. Betul. Terima kasih banyak Zah. Sama-sama. Ya. Sama-sama. Kita. Kita akan sambung mungkin di luar. Ivanka TV. Gue bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Reza. Zah. Thank you banget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama. 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 Terima kasih.